Cara setup sederhana Mercosius MW305R Yang pertama kita harus hubungin dulu ke perangkatnya nih ya Perangkatnya adalah Mercosius ED8A Sudah kita sambungin, kita cek IP Gateway-nya IP Gateway-nya adalah 1.1, 192.198.1.1 Nah, setelah itu kita akses nih ya, 1.1 kayak begini nih Nah, habis itu login seperti ini, kita tulis admin123 untuk username dan password-nya Ini password-nya saya pakai admin123 Ini juga admin123 Nah, habis itu kita next, disini ada next ya, kita klik next Nah, terus muncul kayak gini, mendingan kita close, skip kayak gini Nah, habis itu kita cek di network Static kita ganti IP Nah, kayak gini Nah, ini untuk IP address-nya Itu wajib kita cek ke ARP atau minta ke orang in OC Misalnya, saya pakainya IP 192.168.21.45 Mask-nya adalah 255.255.255.0 Begitulah karena saya tadi pakai 21.45 Maka saya pakai 192.168.21.1 Untuk primary DNS-nya saya pakai 1.1.1.1.1 Ini 1.1.1.1.3 misalnya Save kayak gini, settingannya kira-kira ya Sampai muncul seperti save-nya Hal selanjutnya, hal selanjutnya adalah kita harus menyetting supaya bisa dikontrol lewat jaringan luar Caranya adalah network Kita pilihnya ke advanced ya Terus ke Nah, ini nih, web management ya Remote web manager-nya kita allow all remote device Terus port-nya kita bikin 888 Kita save kayak gini Maka router ini bisa di remote Sekaligus bisa digunakan dengan semestinya Terima kasih Terima kasih